Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa di segmen Mancanegara kali ini. Dampak virus corona alias COVID-19 mulai terasa oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, terutama perusahaan teknologi yang bergantung kepada Cina untuk tempat produksi maupun pasar. Kekawatiran ini memacu sell-off di Wall Street selama sepekan lalu akibat berbagai ketidakpastian seputar virus corona. Raksasa komputer dan ponsel Apple menyatakan tak bisa mencapai target pemasukan untuk kuartal ke-2 2020 karena dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 di Tiongkok. Pemasukan Apple kuartal pertama ini pun dipastikan juga terpukul karena sempat berhentinya kegiatan ekonomi di Tiongkok dan belum beroperasi penuhnya toko-toko Apple di negara itu. Peringatan Apple soal dampak virus corona ini sempat menekan bursa saham di Wall Street. Yang membuat investor semakin cemas sebagian mempertanyakan transparansi oleh pemerintah Tiongkok dalam pemberitaan soal COVID-19 ini. Apalagi negara ini tidak memiliki pers yang independen ataupun bebas. Tanpa transparansi ini, sulit mengkaji secara jernih dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan. Apa yang terkait pada saya adalah saya pikir kita sudah menurutkan efekannya. Dan kita mendapatkan informasi yang betul yang terjadi dari Tiongkok. Berapa mati yang berlaku, berapa orang yang berlaku. Jadi Anda membuat keputusan tentang data yang benar-benar. Dan Apple dan lain-lain ini membuat keputusan yang benar-benar. Ini sesuatu yang kita pasti akan menikmati selama beberapa minggu dan melihat bagaimana ini berlaku. Raksasa retail Walmart dalam laporan keuangannya juga mencatat dampak negatif virus corona terhadap pemasukan kuartal pertama dan mungkin juga kuartal kedua. Bukan hanya karena pengurangan aktivitas tokonya di Tiongkok, tapi juga penjualan domestik di Amerika yang lebih rendah dari perkiraan analis. Perkembangan virus COVID-19 terus dipantau oleh Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve yang menggelar pertemuan rutin selanjutnya pada Maret mendatang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.